Halo Scorpio, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran kiri dan kanan, biasanya saya poinkan sebelah kiri untuk Anda, tapi tidak menutup kemungkinan. Jika bisa vice versa, baiklah. Scorpio, mari kita mulai untuk Agustus. Ten of Swords, Love of Tune. So, orang yang ada di kiri merasa terhianati. Saya rasa memang di sini terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh orang yang ada di kanan. Tapi saya rasa kenapa dia melakukan itu? Orang yang ada di kanan mungkin melakukan perselingkuhan karena merasa tersakiti. Jadi dia terpicu dahulu, kemudian mungkin dia berselingkuh, dan gantianlah orang yang ada di kanan ini merasa terhianati. Ini adalah hukum sebab-akibat yang saya rasa dalam hubungan ini. Jadi mungkin ini adalah karmic relationship kah yang sedang Anda-Anda jalani? Ten of Swords? Entah, menyakiti orang yang ada di kiri ini menyakiti orang yang ada di kanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengkhianatan pula kah? Tadinya, awalnya orang yang ada di kiri ini berselingkuh, kemudian orang yang ada di kanan. Melakukan pembalasan, ikut-ikutan berselingkuh, atau mungkin dari perkataan yang menyakiti hati, mau menang sendiri, selalu memocokkan mungkin orang yang ada di kanan, sehingga orang yang ada di kanan merasa tersakiti hatinya, dan kemudian mencari kebahagiaan di tempat lain. Saya rasa orang yang ada di kanan ini berselingkuh untuk mencari ketenangan, bukan untuk bersenang-senang, bukan tipe peselingkuh. Karena mungkin sudah sangat tersakiti, sehingga dia mencari ketenangan di tempat lain. Maka, ya, hubungan ini terasa seperti toksit. Hai, Christos. Orang yang ada di kiri, apakah memang di sini berselingkuh dengan seseorang yang sudah berpemilik? Dan mungkin berlangsung cukup lama di sini, tapi kemudian mungkin terbongkar. Kemudian, mungkin memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Mungkin berusaha untuk berada di atas relnya kembali. Tapi mungkin nasi sudah menjadi wubur, orang yang ada di kanan sudah terlanjur sakit hati, dia mencarilah ketenangan di tempat lain. Saya rasa di sini, jikapun memang orang yang ada di kanan ini berselingkuh, tidak direncanakan. Mungkin dia sedang curhat, kemudian terasa cocok, kemudian berjalan semakin jauh. Tidak sekedar teman berbicara. Bukan tipe selingkuh harusnya orang yang ada di kanan ini, jika memang itu terjadi. Well of Fortune, ya, orang yang ada di kiri ini sudah, tadi saya sudah mengatakan, sudah mungkin berpisah dengan selingkuhannya. Well of Fortune ingin memperbaiki hubungan ini kembali. Knight of One berjalan di atas rel, jalurnya berada di posisinya semula. Berusaha untuk Knight of Cup kembali menjadi pasangan yang baik. Tapi justice hukum sebab akibat. Sebuah konsekuensi. Pada akhirnya orang yang ada di kanan, mati rasa, sudah terlanjur terluka. Ingin kembali, tapi sudah terlanjur terluka, dan mungkin memang sudah memiliki ketenangan di tempat lain bagaimana. Temperance. Seven of Swords. Dia menerima banyak ketidakjujuran di waktu-waktu yang lalu. Namun di sini, setidaknya, orang yang ada di kanan masih berada di posisinya juga, masih menjadi pasangan orang yang ada di kiri. King of Cup. Saya rasa di sini, walaupun dia punya orang lain, atau hal di luar sana yang lebih menjadi perhatiannya, apapun itu, apakah juga bukan bentuk berselingkuhan, tapi pekerjaannya, sekarang lebih mendominasi, sehingga abai, tampak mati rasa, lebih memperhatikan pekerjaan keuangan bisnis karirnya, entahlah. Tapi saya rasa di sini, orang yang ada di kanan, walaupun ada sesuatu di luar sana, satu, tetap berada di posisinya, yang kedua, sebenarnya, pun ingin sembuh. Dalam arti, ingin hubungan ini baik kembali, sedang tertatih-tatih berusaha, saya rasa. Untuk hubungan ini, bisa baik kembali. Masih ada sayang, walaupun sakit, tapi masih ada sayang. Tertatih-tatih, ten of one. Dia sering mendapatkan kata-kata yang pedas, mungkin present past present, sering mendapatkan kata-kata yang pedas, tapi dia tetap bersabar, tapi, kemudian, ya, mungkin, egg of cup, dia mencari, kedamaian, teman berbicara di tempat lain, dan, mungkin dia dapatkan, dan, seven of one, dia mungkin sering merasa dipocokkan, past present. So, itu alasan-alasan, kenapa dia mungkin, menjadi, sekarang tidak peduli, berubah sikap, cuek, hati rasa bahkan, terhadap pasangannya. Ada sesuatu yang, baru, S of one, sedang dilakukan di luar sana, di sini, proyek-proyek baru kah, cukup, sesuatu yang cukup menyita perhatiannya, ya, seperti itu, untuk, meng-healing, atau menyembuhkan, membuat dirinya bahagia, mencari, apa ya, mungkin dia banyak di luar, just untuk mencari, ketenangan hati, dia ada di luar sana, untuk mencari, ketenangan hati, daripada, berhadapan, ribut melulu, sebenarnya seperti itu. dan, ya, baiklah, bottom of the tick, level of sword, three of cup, eight of pentacles, dia sudah, situasi ini, sudah, mungkin bagi kanan dan kiri, sama-sama lelah, dan, mencari kesenangannya masing-masing, berpotensi untuk seperti itu, pada akhirnya, baik, berbentuk seseorang, atau pekerjaan, mencari kesibukan di luar sana, masing-masing, semakin hari akan, mungkin ini sudah, atau, ke depan nanti, future, akan semakin ke arah sana. So, saya rasa ini adalah, hukum sebab-akibat, yang satu melakukan apa, di mana pada akhirnya, yang satunya pun, melakukan apa. Semoga bisa menjadi koreksi, bermanfaat, sampai di sini dulu, thank you for watching, see you.